Jadi meskipun kamu menggunakan SSD, ya tetapi CPU kamu itu CPU sudah tua teman-teman. SSD-nya masih baru, cuman CPU kamu mungkin sudah tua dan dia tidak bisa menghandle ya yang daripada SSD ini data-datanya yang mau disebarkan ke GPU itu tidak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. Hari ini saya kembali menjumpai kalian untuk memberikan satu sharing, satu tutorial judul video kita hari ini adalah Sudah upgrade ke SSD tapi laptop ataupun PC masih lambat juga. Rekan-rekan, SSD solid set drive memiliki kecepatan transfer data yang jauh lebih cepat dibanding dengan HDD atau hard disk. Oleh karena itu, menginstall Windows pada SSD akan meningkatkan kecepatan laptop ataupun PC kamu. Namun, beberapa orang masih mengalami PC yang lambat meski sudah upgrade dari HDD ke SSD. Mau tahu penyebab dan cara mengatasinya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan, kalau kamu baru melihat video saya, baru menyaksikan channel saya, tolong bantu saya dengan cara subscribe. Dan kalau kamu sudah subscribe, jangan lupa kamu tekan ikon bellnya agar kamu tidak ketinggalan dengan notifikasi ketika saya meluarkan video yang terbaru. Oke, rekan-rekan sekalian. Salah satu penyebab kenapa meskipun kamu sudah upgrade dari HDD ke SSD, HDD itu masih lambat karena adanya yang namanya bottleneck, teman-teman. Atau adanya kemacetan. Nah, ini gambarnya. Ini yang namanya bottleneck, teman-teman. Lihat sini ya. Ini. Ini SSD kamu. Ini CPU kamu ya. Ini GPU-nya. Jadi, dia macet ini. Mulai dari data yang dari SSD ke CPU itu tertahan. Ya. Ini di GPU-nya tertahan, teman-teman. Itu adalah salah satu penyebabnya. Nah, sekarang untuk mengatasinya mari kita bahas satu per satu. Yang pertama, teman-teman. Coba kamu gunakan yang namanya power plane high performance. Jangan sampai kamu sudah menggunakan SSD. Ya, tapi kamu masih menggunakan yang power saver atau balance misalnya nih. Kita buka control panel. Yakinkan dulu, teman-teman ya. Kita masuk control panel. Di control panel ini kamu masuk kepada power option. Nah, di sini. Yakinkan, teman-teman. Kalau kamu menggunakan high performance ini. Jangan yang balance. Apalagi yang namanya power saver ya. Jadi ini. Menggunakan high performance. Ya, kinerja yang tinggi. Kalau maupun balance boleh. Tapi untuk kasus kamu pakai high performance. Itu yang pertama. Kalau misalnya cara yang pertama ini belum berhasil, teman-teman. Coba kalau kamu menggunakan PC ya. Atau walaupun kamu menggunakan laptop. Coba kamu cek lagi kabel SATA yang kamu gunakan. Yang untuk menyambung ke SSD kamu. Jangan sampai misalnya nih. Dia agak sedikit lus atau longgar. Atau jangan sampai kabelnya itu, teman-teman. Kabel SATA-nya itu ya. Yang ini nih. Itu tidak cocok. Atau ada kerusakan. Jadi kamu ganti lah. Coba-coba. Ya. Itu cara yang kedua, teman-teman. Harapan saya mudah-mudahan saja. Bukan itu yang jadi masalahnya ya. Jadi kalaupun kamu belum mau untuk mengecek kabel SATA kamu. Kita masuk kepada cara yang tiga. Ini coba. Kamu monitor. Kamu pantau temperatur CPU dan GPU kamu, teman-teman. Jadi jangan sampai dia tinggi. Karena apa? Kita cek dulu ya. Kita cek ke task manager, teman-teman. Ini task manager. Kemudian kita masuk kepada ini nih. Kita masuk ke performance ini, teman-teman. Nah, kamu cek dulu CPU kamu. Dan juga GPU kamu. Kalau dia tinggi, teman-teman. Nah, mungkin penyebabnya salah satunya ya. Pentalasi kamu kotor. Ya. Itu yang pertama. Bisa juga karena banyaknya debu-debu yang menumpuk. Ya. Terutama kalau kamu menggunakan yang namanya tower ini. Ya. PC. Untuk laptop juga bisa tentunya. Kamu tinggal membuka aja. Tapi ini lebih gampang kalau kamu menggunakan yang namanya tower atau desktop yang besar, teman-teman. Ya. Pereksa itu. Lihat juga thermalnya. Ya. Apakah dia sudah OS atau bagaimana. Atau perlu diganti. Ya. Jadi itu cara yang ketiga. Monitor atau cara mati yang namanya temperatur CPU dan GPU kamu. Jangan sampai dia memang ada banyak kendala. Ya. Baik itu dari debunya. Ataupun kamu harus mengganti yang namanya termanya. Itu yang ketiga, teman-teman. Nah, yang keempat ini. Ini mudah-mudahan tidak terjadi sama kamu. Ya. Ini adanya bottleneck. Atau adanya kemacetan. Ya. Saya sudah terangkan tadi, teman-teman. Kamu lihat sini ya. Jadi meskipun kamu menggunakan SSD. Ya. Tetapi CPU kamu. Itu CPU sudah tua, teman-teman. Ya. SSD-nya masih baru. Cuman CPU kamu mungkin sudah tua. Dan dia tidak bisa menghandle. Ya. Yang daripada SSD ini data-datanya yang mau disebarkan ke GPU itu tidak bisa. Jadi kalau ini ya kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kecuali kamu memang harus menggantinya dengan yang baru. Itu. Ya. Jadi jangan lupa itu, teman-teman ya. Kalau ini. Kalau bottleneck yang menjadi masalah kamu itu ya. Tidak ada daya dan upaya kamu. Kecuali kamu harus menggantinya dengan tentu saja PC ataupun laptop yang baru, teman-teman ya. Ini macet dia ini. Ya. Ini terjadi bottleneck. Itu yang keempat, teman-teman. Nah. Sekarang yang kelima. Coba kamu tes dulu ya. Kamu jalankan tes, teman-teman. Kamu bisa menggunakan Crystal Disk Mask. Ya. Coba kita masuk ke sini. Kita cari ya. Coba kamu cek dulu lah. Nah ini dia Crystal Disk Mask ini, teman-teman. Jadi menggunakan Crystal Disk Mask ini, teman-teman. Kamu bisa ya cek kamu punya. Kita lihat image-nya ya. Kebetulan saya nggak ada. Saya sudah uninstall ya. Nah. Kamu bisa lihat sini, teman-teman. Ya. Kamu bisa lihat read-nya berapa. Tapi ingat ya. Sesuaikan, teman-teman. Ingat. Ketika kamu mengganti ya. Kamu punya HDD ke SSD. Itu biasanya yang SATA punya. Bukan yang NVMe ya. Kita lihat sini, teman-teman ya. SSD SATA. Kita lihat sini, teman-teman. Nah. Ini semuanya SATA, teman-teman. Tentu saja beda kecepatannya dengan yang ini. Ini yang NVMe ya. Ini SATA ini rata-rata ya terbatas dia punya kecepatan, teman-teman. Jadi sesuaikan juga lah. Saya yakin tetap ada perubahan ya. Dari segi kecepatan yang ketika kamu menggunakan HDD lalu kamu beralih ke SSD. Cuman mungkin, mungkin ya tidak sesuai dengan yang diiklankan oleh SSD SATA tersebut. Nah, yang terakhir, teman-teman. Kalau kamu sudah lakukan itu, ya ternyata baik-baik saja. Semuanya sudah mantep. Sekarang coba giliran waktunya untuk update BIOS kamu. Kenapa kamu harus update BIOS, teman-teman? Karena ketika kamu tidak pernah meng-update BIOS kamu, dan ternyata itu adalah salah satu kendala yang membuat kenapa SSD kamu itu tidak sekencang, tidak secepat yang kamu inginkan. Jadi update BIOS itu penting, teman-teman. Kamu silakan tonton video ini, cara untuk meng-update BIOS. Ini saya gunakan PC saya ini, teman-teman, sudah hampir 3 tahun. Dan Alhamdulillah saya sudah update BIOS saya ini, teman-teman, sebanyak 7 kali. Tapi ingat, harus hati-hati ketika kamu update BIOS kamu, teman-teman. Jangan lupa ya, jangan sampai dia mati di jalan. Maksud saya listriknya harus dijaga, ataupun kalau kamu menggunakan yang namanya laptop, laptop itu usahakan selalu tercolok kepada kamu punya charger. Jangan sampai dia mati di dalam. Dan memang juga biasanya sebelum kamu jalankan update BIOS, PC kamu menyarankan kamu untuk mencolok terus. Oke? Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja, teman-teman, ya. Jadi sharing kita hari ini sudah upgrade ke SSD, tapi laptop ataupun PC masih lambat juga. Nah, semoga saja dengan tutorial ini atau dengan share ini, kamu bisa mengatasinya. Dan kamu juga sudah tahu penyebabnya. Kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, kamu tanyakan saya di kolom komentar. Thank you for watching, folks. Thank you for watching, friends. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.